Di dalam sebuah hutan hiduplah berbagai jenis satua liar. Di sana ada orang hutan, kelempiau, kelasi, terenggiling, burung enggang, dan hewan lainnya. Di pagi yang cerah di atas pohon terdapat dua individu orang hutan, yaitu ibu dan anaknya. Mereka sedang melakukan aktivitas makan buah-buahan dan bermain. Ibu, aku lapar. Kamu lapar, Pongo. Kamu makan apa, Pongo? Aku mau makan buah-buahan, Ibu. Aku mau makan buah pisau. Ibu kok malah ketawa sih? Ya, bagaimana ibu nggak ketawa, Pongo? Emangnya di dalam hutan ada buah pisau, Pongo? Hehehe, nggak ada sih, Bu. Jadi gimana dong, Bu? Aku udah lapar nih, Bu. Ya, makan aja semua jenis buah yang ada dalam hutan ini. Yang penting, buah tersebut tidak beracun. Kan, kita salah satu hewan makan buah, Pongo. Sedangkan kita makan buah-buahan yang ada di dalam hutan, kita juga makan pucuk daun, daun muda, dan kulit kayu. Dan juga makan serangga. Oh, seperti itu ya, Ibu. Baiklah, kalau begitu, aku akan makan semua buah-buahan yang ada di dalam hutan ini. Ibu, kita itu hidupnya di mana saja sih, Bu? Kita itu hidup di belentara hutan yang ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera saja, Pongo. Dan kita merupakan satu-satunya primata jenis kera yang besar yang ada di Asia, Pongo. Tak jauh dari lokasi perbincangan antara Pongo dan ibunya, terdapat sekelompok klasi yang juga sedang asik makan buah-buahan bersama pasangan dan anak-anaknya. Dan mereka pun, tanpa disadari, bertemu. Halo, Pongo dan Ibu Pongo. Apa kabar? Halo juga, klasi. Kabar aku baik-baik aja, klasi. Kamu gimana? Lama kita tidak bertemu ya. Kabar aku dan keluarga aku juga baik, Ibu Pongo. Ibu, itu siapa? Itu, klasi, Pongo. Mereka juga salah satu-satua primata dari jenis monyet, Pongo. Monyet? Kenapa bisa seperti itu, Ibu? Kan kita sama-sama satua primata. Tapi kok berbeda jenis dari mereka? Apa karena mereka tubuhnya kecil dan kita besar, Ibu? Iya, Pongo. Mereka itu merupakan primata dari jenis monyet, sedangkan kita dari jenis kera. Yang membedakan monyet dengan kera itu adalah monyet memiliki ekor dan kera tidak memiliki ekor. Selain itu, tubuh monyet relatif lebih kecil dari kera. Kemudian, volume otak monyet juga lebih kecil jika dibandingkan dengan kera, Pongo. Ibu Pongo, bagaimana sekarang? Apakah mudah kamu mencari makanan? Hmm, sekarang lebih sulit, klasi. Pohon-pohon yang merupakan sumber buah kesukaanku sudah mulai habis ditebang oleh manusia. Aku juga merasakan hal yang sama, Ibu Pongo. Aku dan keluarga ku juga kesulitan untuk mencari makanan. Pohon-pohon yang biasanya aku jadikan tempat bermain dan istirahat juga mulai habis ditebang. Ibu, kenapa klasik itu banyak sekali saudaranya? Kenapa aku tidak memiliki saudara? Aku juga pengen seperti mereka, mempunyai teman untuk diajak bermain. Dan kemana bapakku, Ibu? Pongo, kita itu merupakan primata yang hidupnya secara solitar, atau hewan yang hidup dengan pola sendiri-sendiri. Sedangkan mereka itu, primata yang hidupnya memang secara berkelompok. Selain itu, perkembang biakan kita juga sangat lambat. Sedangkan bapak kamu juga suka bermain sendiri, Pongo, dan tidak bersama kita. Oh, iya, Pongo tahu nggak berapa lama Pongo di dalam kandungan Ibu? Ya, mana saya tahu, Bu. Kan aku masih kecil, jadi aku tidak tahu terkait hal itu. Emangnya berapa lama, Bu? Nah, jadi begini, Pongo. Kamu di dalam kandungan Ibu selama sembilan bulan. Kemudian setelah kamu lahir, kamu akan Ibu asuh selama 7-8 tahun. Selama 7-8 tahun tersebut, Ibu mengajarkan kamu cara membuat sarang, manjat pohon, memilih buah-buahan yang bisa dimakan, dan lainnya. Sehingga ketika umur kamu sudah beranjak 8 tahun, kamu sudah benar-benar bisa hidup mandiri. Selama Ibu mengasuh kamu itu, Ibu tidak akan kawin, Pongo. Kamu, Ibu asuh sampai benar-benar bisa mandiri. Nah, itulah kenapa alasannya jumlah kita sangat sedikit dibandingkan dengan kelasi. Ibu, terima kasih banyak ya sudah membesarkan aku hingga saat ini. Aku sangat berterima kasih dengan Ibu yang telah mengajarkan banyak hal. Tak jauh dari lokasi percakapan Pongo dan Klasi, terdengar suara satwa liar lainnya. Hah? Suara siapa itu, Pongo? Sepertinya itu suara kelempio, Klasi. Hai, Pongo dan Klasi. Kenapa, Klem Piau? Apakah ada hal yang sedang menimpamu? Kenapa kamu sendirian? Di mana keluargamu? Klasi, Pongo, Gawat. Gawat, kenapa, Klem Piau? Tadi kan, aku bersama keluarga ku sedang makan di hutan sebelah sana. Aku saling bergurau bersama. Tiba-tiba, aku mendengarkan suara yang sangat keras dan kencang. Seketika kami semua terkejut. Kami berusaha untuk tenang. Namun, lambat-laun suara tersebut semakin lama semakin mendekat dengan keberadaanku. Dan ternyata, suara tersebut adalah suara tembakan dari pemburu. Sehingga, aku dan keluarga ku berlari untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang aku sedih, Karena aku berpisah dengan keluarga ku. Aku ikut sedih dengan musibah yang menimpamu, Klem Piau. Berarti tempat tinggal kita sekarang sudah tidak aman lagi, Klasi. Kita harus mencari tempat tinggal baru agar manusia tidak memburu kita lagi, Klasi. Tak lama kemudian, tampak di atas pohon juga terdapat seekor burung enggang yang sedang berterbangan ke sana kemari. Hai enggang, kenapa dengan kamu? Kenapa kamu seperti panik gitu? Kawan-kawan, pasanganku telah mati karena ditembak oleh pemburu. Berarti suara tembakan tadi yang telah membunuh pasanganku ya enggang. Iya, betul Klem Piau. Aku sangat sedih karena sekarang pasanganku telah mati. Pongo, enggang itu merupakan burung yang sangat setia dengan pasangannya. Dia tidak akan mencari pasangan lagi walaupun pasangannya telah mati. Wah, mulia sekali ya bu burung enggang itu. Ibu, kenapa manusia suka memburu kita sih? Padahalkan kita tidak punya salah apa-apa. Ibu juga tidak tahu, Pongo. Padahal kan kita salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Selain itu juga, kita memiliki peran yang sangat penting dalam melestarikan hutan ini. Emang peran kita apa bu terhadap hutan? Kita itu merupakan petani hutan, Pongo. Menanam pohon yang ada di hutan itu ya kita-kita ini, Pongo. Ada enggang, kelem Piau, dan juga kelasi. Selain itu, ada juga bekantan dan terenggiling yang berperan untuk mengemburkan tanah Pongo. Selain itu, manusia juga sangat berbahaya jika memelihara kita. Kita dengan manusia memiliki DNA yang sangat mirip. Yaitu sekitar 96,4 persen sehingga manusia dilarang untuk memelihara orang hutan. Kita dapat menularkan penyakit terhadap manusia dan juga sebaliknya. Selain itu, orang hutan juga memiliki kekuatan 9 kali lipat lebih besar dari manusia dewasa. Sehingga sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Oh, begitu ya, Ibu. Baiklah, sekarang aku sudah paham, Bu. Teman-teman, keberadaan kita sekarang tidak aman. Sebaiknya kita lari dari tempat ini sebelum diburu oleh manusia. Aku takut nasib kita seperti pasangan enggang tadi. Ayo kita pergi. Mereka pun pergi dan menjauh dari keberadaan manusia. Cerita pun selesai. Perlu diketahui bahwa jenis-jenis satwa yang ada di dalam cerita tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Yaitu terdapat di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1990. Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem Pasal 21 ayat 2. Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan atau memperjualbelikan binatang atau hewan yang dilindungi atau bagian-bagian lainnya dalam keadaan hidup atau mati. Pasal 40 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Orangutan Sumatra dan Borneo telah masuk dalam klasifikasi spesies sangat rancam punah dalam daftar IVCN International Unison Conservation Nature. Nah teman-teman, di dalam cerita tadi kita harus sadar bahwa satwa liar memiliki peran penting dalam kelestarian hutan. Salah satunya, satwa liar disebut sebagai petani hutan. Karena mereka dapat menyebarkan biji-bijian melalui sisa makanan dan sisa makanan tersebut dibuang ke tanah dan menjadi tumbuhan baru. Ayo kita jaga dan lestarikan satwa liar dan habitatnya. Terima kasih telah menonton!